Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali di channel Kondela Studio. Kali ini masih di Handa Akademi Sesi Sifil 3D. Sekarang sebelum lanjut kali ini men, ada hal penting yang lupa saya jelasin di awal harusnya ya. Yaitu kalau kita ke start di sini, kalau kita klik new biasa, dia akan membuat drawing baru ya. Langsung gitu, tanpa template. Tapi kita bisa menyiapkan jika memang kita punya template khusus. Template khususnya itu misalkan di dalamnya ini, misalkan ya teman-teman. Kalau misalkan kita klik kanan, lalu kita klik kanan di alignment, lalu kita klik kanan di sini, alignment properties. Kalau misalkan teman-teman nggak punya template-nya, dia kan ini, nah ini pilihannya cuma ini-ini aja ya. Beda halnya sama yang udah punya template. Biasanya ada template yang umum itu AIIWBN sama ANZ, nanti teman-teman bisa lihat lah, diikutin aja video ini. Itu ada template-template yang memang sudah disediakan, itu umum banget sih kalau di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga sama ya. AII dan AIWBN ANZ. Tapi ya kalau teman-teman punya template yang lain, misalkan memang khusus untuk teman-teman, itu juga bisa digunakan ya. Nanti caranya adalah langsung saja ke sini, lalu klik yang di sini ya teman-teman. Nah ini, templates. Kita browse template ya teman-teman. Browse, lalu lokasi template-nya di mana teman-teman cari. Nah ini, misalkan ini udah ada, nah dia otomatis membuat isinya tuh sudah ada semua tuh fitur-fitur di dalamnya. Kita buktikan ya apakah betul yang bahana omongin gitu. Kita copy asal aja ya teman-teman, copy. Di sini kita copy ke yang tadi sudah ada template-nya, paste. Kita zoom A, kita zoom A. Nah ini klik kanan, lalu properties. Apakah benar yang bahana bilang? Nah lihat tuh teman-teman. Ada ANZ design, ANZ yang lain-lain. Pokoknya ada format yang memang sudah terdapat di template ini. Tapi berbeda sama yang tadi sebelumnya kan nggak ada ya. Kita cek lagi barangkali teman-teman lupa gitu ya. Yang sebelumnya tuh nggak ada. Jadi itu sangat berguna ya teman-teman. Jika memang teman-teman punya template yang khusus. Biar nggak usah ngedit-ngedit satu-satu lagi di sininya gitu teman-teman ya. Nggak perlu itu, kayak gitu-gitu. Oke, itu cara untuk membuat TWT yang sudah kita buat jadi template dari awal. Gue ngomong apa sih ya, belum. Tapi itu intinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.